Halo selamat bertemu kembali di channel ini kali ini saya akan berbagi tips cara menyetel atau menyetting pisau-pisau mesin bordir manual baik kita langsung aja Hai pertama kita buka gigi atas bagian kanan kita longgarkan kita lepas untuk mengetahui berat atau ringannya saat roda samping kita putar selanjutnya kita buka rangka halu-halu selamat menikmati lalu kita buka baut aisan pisau-pisau selamat menikmati selamat menikmati kita keluarkan pisau-pisaunya selamat menikmati selanjutnya kita buka rumahan pisau-pisau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pisau-pisau dan rumahnya apakah pisau-pisau terlalu longgar atau terlalu rapat Bisa kita lihat saat pisau-pisau digoyangkan ke kiri dan ke kanan Terlihat begitu longgar Jika pisau-pisau terlalu longgar seperti ini Maka ini menjadi salah satu penyebab suara mesin agak berisik Begitupun sebaliknya jika terlalu rapat pisau-pisaunya Maka jalan mesin akan menjadi agak berat Setelah baut besi penjepit pisau-pisau kita longgarkan Kita mulai menyetel pisau-pisau Kita dorong pisau-pisau ke ujung Lalu sambil di tekan besi penjepitnya Jangan terlalu menekan Lalu kita goyangkan pisau-pisau ke kiri dan ke kanan Sambil di tekan besi penjepit pisau-pisau Setelah cukup Kita kencangkan bautnya Lalu pisau-pisau kita tarik lagi ke ujung Selanjutnya Kita tekan besi penjepit pisau-pisau Sambil pisau-pisaunya kita goyangkan ke kiri dan ke kanan Jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu rapat Jika sudah terasa cukup Baru kita kecangkan bautnya Selanjutnya kita dorong Kita tarik pisau-pisau Lalu rasakan Jika sudah terasa ringan Dan tidak bergoyang Terlalu longgar Tengah juga Ujung juga Maka ini sudah Cukup Lalu kemudian kita Kencangkan bautnya Selanjutnya Bisa kita lihat sekarang Saat pisau-pisau ditarik Atau didorong Terlihat ringan Walaupun Pisau-pisau tidak goyang Ke kiri atau ke kanan Dan selesai Menyetel pisau-pisau Selanjutnya Apabila pisau-pisau di mesin bordir Anda Tidak bergoyang Di ujungnya Dan di ujungnya Satu lagi Tetapi Di tengah-tengah Pisau-pisau Bergoyang Maka Pisau-pisau ini Harus diganti Kemungkinan Sudah Aus Selanjutnya Kita buka juga Besi penjepit Dan rumahnya Pisau-pisau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan kita periksa Besi penjepit Kemungkinan Sudah tipis Atau Aus Lalu kita periksa juga Sisi-sisi rumahnya Kemungkinan Sudah tipis Di tengah-tengah Atau melengkung Disarankan Disarankan Jika diganti Dengan yang baru Harus satu set Pisau-pisau Besi penjepitnya Dan rumahnya Selanjutnya Kita pasang Pisau-pisau Yang telah Disetting Atau disetel Tadi Jangan terlalu Dikencangkan Dulu Baunya Lalu selanjutnya Kita pasang Aisan Dikencang Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang Rangka Halu-halu Dikencang 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 lalu selanjutnya kita luruskan aisan sejajar dengan rangka halu-halu kita luruskan setelah posisi aisan lurus dengan rangka halu-halu lalu kita longgarkan sedikit baut rumahan pisau-pisau dan kita atur rumahan pisau-pisau kita angkat sedikit ke atas lalu kita kencangkan baut dan kita putar rasakan apakah ringan jika ringan kita kencangkan lagi baut yang satunya lagi kita putar lagi rasakan apakah ringan saat roda samping diputar jika sudah terasa ringan maka ini bagus jika berat bisa diatur lagi rumahan pisau-pisau jadi rumahan pisau-pisau gilirkan ke atas ke atas atau ke bawah sampai benar-benar terasa ringan saat roda samping kita putar selanjutnya kita pasang lagi gigi atas kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah cara menyetting atau menyetel pisau-pisau mesin bordir manual terima kasih atas kunjungannya semoga channel ini bermanfaat untuk anda selamat menikmati selamat menikmati